Menurut kesaksian Surianta, supir truk bernomor polisi B9021PDF, kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 lewat 30 pagi. Berawal menghindari tabrakan dengan mobil Avanza hitam yang berlawanan arah keluar dari jalur marka jalan, tepatnya di tikungan Pal 6 Desa Airbelo, Jalan Raya Muntok, Pangkal Pinang. Sehingga menyebabkan truk oleng hilang kendali dan akhirnya terguling. Tidak terdapat korban jiwa, pengemudiannya mengalami luka ringan serta kaca depan kendaraan berakibat retak, sementara belum bisa ditafsir berapa besar kerugian. Dari depan itu mengambil kanan karena nyale kendaraan. Karena terlalu dekat, akhirnya saya menghindar ke kiri. Daripada tabrakan adu pambing, saya menghindar ke kiri. Jadi adanya saya yang dikorban. Selain mengamankan arus lalu lintas di TKP dan proses evakuasi menggunakan mobil krin, kasus kecelakaan lalu lintas saat ini dalam pemeriksaan unit Laka Satlantas Polres Bangka Barat. Mengadakan penaturan lalu lintas dan juga pandang mengadakan evakuasi dibantu oleh warga. Oleh pemilik krin, sebenarnya pas krinnya lewat di sini, anggota bantuan, oke, langsung dibantu. Kemudian untuk pemilik mobil sudah diamankan, sudah diambil identitasnya untuk dibicara keterangan. Kejadian di pagi hari tersebut membawa berkah tersendiri bagi warga, pantauan warga masyarakat beram-ramai membantu membersihkan udang yang berserakan di jalan raya dan mendapatkan udang gratis yang diberikan pemilik. Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Blitung melaporkan.